Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tip Tentang pemumpukan tanaman belewah Dan sekarang tanaman belewah saya sudah berumur 10 hari setelah tanam biji ya Dan saya akan melakukan pemumpukan pertama Oke bagaimana kabarnya tanaman teman-teman Semoga baik-baik saja Karena ini cuaca tidak mendukung ya Hampir setiap hari hujan, setiap hari tidak ada panas Ya sedikit membutuhkan perawatan ekstra Di tempat saya banyak yang tidak tumbuh Tapi Alhamdulillah punya saya 90% tumbuh semua Biasanya kalau perawatannya susah atau perawatannya sedikit ekstra Itu harganya nanti mahal Ya tetap semangat buat teman-teman Tetap dirawat dengan baik tanaman belewahnya Agar mendapat hasil yang baik pula Oke langsung saja kita ke lahan Apa saja popok yang akan saya gunakan Untuk musim hujan ini Inilah popok yang saya gunakan Ini adalah NPK 16 mutiara Campur dengan popok khatim untuk bandingannya 1 banding 1 Ini NPK mutiara 1 kilo dan popok khatim 1 kilo ya Nanti untuk 20 liter kita kasih 1 gelas ini saja Ini untuk tekan Satu gelas Satu gelas Dan ini nanti Ini adalah jad pengatur tumbuh tanaman CPT untuk merangsang pertumbuhan Karena musim hujan seperti ini Pertumbuhan Dikit lebih lambat Jadi kita kasih CPT Ini nanti kita kasih setengah tutup saja Untuk 20 liter air Ini adalah tanaman Yang berumur 10 hari setelah tanam Pertumbuhannya kurang maksimal ya Kurang subur Jadi kita lakukan pemimpinan Setelah umur 10 hari Oke saya kerjakan dulu Pekerjaan saya Terima kasih telah menonton Untuk pupuk tidak bisa permainan ya Kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman Dan juga kondisi cuaca Oke Saya kocor sedikit-sedikit saja Karena tanahnya masih lembab Hampir setiap hari hujan Nanti kita lihat perkembangannya Kalau sudah subur 10 hari baru kita pupuk lagi Kalau masih kurang subur 7 hari atau 5 hari Kita pupuk lagi Oke mungkin itu saja yang dapat saya bagikan Di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Agar tidak ketinggalan video berikutnya Oke terima kasih Salam Cucas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.